Hidupku bukan hanya aku lagi, banyak orang berkata, oh artinya bahwa kurang pas atau tidak tepat. Shalom sawat VOH, bertemu lagi dengan saya di sore hari ini. Ini pernah enggak kita dengar, kalau dengar sih sudah pasti ya, pernah enggak kita sambil melakukan pekerjaan kita bersenandung atau bernyanyi lagu ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pernah tahu lagi itu? Ya itu lagu waktu saya masih kecil, dulu namanya Sunday School atau Sekolah Minggu. Masih ingat waktu papa mama saya ajak saya ke Sekolah Minggu atau Sunday School itu, lagu ini populer sekali. Dan bahkan mungkin sampai sekarang. Saudara ku, mungkin ada beberapa juga dari antara kita yang mungkin, wah itu lagu apa pak? Itu lagu rohani, lagu anak-anak Sekolah Minggu. Mungkin kita enggak pernah nyanyikan lagi karena kita bukan zamannya. Saudara ku, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 bagian A, firman Tuhan berbunyi begini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Atau aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Persiskan lagu ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Persiskan lagunya. Memang lagu ini diambil dari ayat ini. Ataupun mungkin kita banyak yang bersenandung atau menyanyikan lagu ini, tetapi kita salah ngerti. Bagaimana saya bisa katakan salah ngerti? Apanya yang salah ngerti? Begini saudara ku, banyak orang berpikir bahwa apa itu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Pengertian banyak orang selalu berpikir mengartikan ayat ini sebatas ini. Makanya yang saya katakan tadi kurang pas atau tidak tepat. Hidupku bukan hanya aku lagi, banyak orang berkata, oh artinya bahwa saya tidak hidup lagi dalam dosa. Betul sih, betul. Saya setuju, tapi kurang pas artinya. Kehidupan dalam dosa artinya, kita ini dulu dalam kehidupan yang lama, yang ancur-ancuran, rusak. Lalu kita sudah mengenal Kristus, lalu ayat ini dipakai. Hidup bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Artinya kita meninggalkan kehidupan dosa, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita tidak berbuat seperti yang dulu, masa lalu, yang kehidupan yang lama, yang kita berbuat dalam hidup yang baru kita tidak berbuat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau orang berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, rata-rata orang berkata begini, apa itu artinya? Artinya, oh kita ini memberi hidup. Hidup kita ini diberikan untuk Kristus. Sekali lagi saya setuju. Hidup kita diberikan sepenuhnya kepada Kristus. Kita rajin melayani Tuhan, kita rajin beribadah, kita ambil bagian dalam, apa, mungkin pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita masing-masing. sebagai song leader, sebagai pemain musik, atau apalah, kita melayani Tuhan habis-habisan. Kalau ditanya, kenapa melayani Tuhan habis-habisan? Oh iya Pak, hidupku yang dulu, itu hidup milikku, tetapi sekarang hidupku baru, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi aku harus melayani. Dua tadi alasannya, saya katakan saya sangat setuju, dan bahkan saya melakukan itu. Tetapi kalau saya ditanya, apakah pas alasan itu? Saya berkata, tidak terlalu pas, walaupun itu betul. Lalu apa yang pas? Saudaraku, arti daripada kalimat ini, perhatikan ayat ini baik-baik. Bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apa artinya? Bukan sebatas kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Bukan sebatas kita memberi hidup kita sepenuhnya sekarang untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Kristus hidup di dalam aku, itu artinya begini loh, kalau kita hidup dan Kristus hidup di dalam aku, bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tetapi Kristus semata-mata. Pernah kita pikirkan hal itu? Pernah kita renungkan hal itu? Sementara ini kita berpikir apa? Bahwa sementara kita hidup kita berpikir, Tuhan ini mauku, Tuhan ini keinginanku, Tuhan ini apa yang aku kehendaki, Tuhan ini apa yang aku rencanakan, Tuhan ini apa yang aku, apa semua, Tuhan ini apa yang aku akan, titik, 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 titik. Hidup bersama dengan Kristus, atau Kristus hidup bersama di dalam kita, itu bukannya kehendakku, rencanaku, mauku, keinginanku, kemauanku, bukan saudara, tetapi hidup Kristus di dalam aku, artinya seluruh kehidupan kita, bukan menjadi kehendak kita lagi, bukan menjadi keinginan kita lagi, bukan menjadi rencana kita lagi, bukan menjadi kemauan kita lagi, tetapi sekali lagi, Kristus, itu yang harus terjadi, atas kehidupan kita, kehendak Kristus, rencana Kristus, apa yang dia mau, maka itu yang harus terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku, biarlah ini menguatkan setiap kita, biarlah seluruh kehendak Kristus, kemauan Kristus, dan rencana Kristus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidup kita, nama Kristus, selalu dipermuliakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, solidio gloria, selamat menikmati,